Bagaimana cara bersungguh-sungguh memegang sunnah bagi orang yang baru tahu dakwah sunnah? Taib, ini nasihat bagi mereka yang baru hijrah. Nasihat bagi mereka yang baru mengenal dakwah sunnah. Apa yang harus dilakukan? Yang tadinya berada di atas bid'ah. Yang tadinya mungkin menyimpang dari manhat sunnah. Sekarang mengenal dan mendengar ada dakwah sunnah. Apa yang harus dilakukan? Ini sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan hafizhuwahu ta'ala. Ketika beliau ditanya, Nasihat bagi orang yang mau mengikuti manhat sunnah dan manhat salaf yang baru hijrah. Kata beliau hafizhuwahu ta'ala, Bagi orang yang ingin mengikuti manhat salaf da'wah sunnah ini, Yang pertama, dia harus belajar. Kepada siapa? Ahlul ilmi. Dia harus belajar aqidah ahli sunnah yang sebenarnya. Dan tidak cukup hanya intisab mengaku, Alhamdulillah ana sudah hijrah. Alhamdulillah sekarang ana jadi sunni salafi. Kemudian tidak mau belajar aqidah salaf. Tidak. Ini wasiat, Nasihat dari Syekh al-Allama Salih ibn Fawzan. Sebenarnya ada pada risalah itu. Ada pada kitab yang kita bahas itu. Yang belum kita baca. Ada pada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentang na'am nasihat bagi mereka yang baru hijrah. Pada alaman na'am 25. Pertanyaan yang ke-18. Dari risalah. Hajatul ummah lilmanajis salafi. Maka, Syekh tadi berwasiat apa? Bagi mereka yang ingin mengikuti manhat salaf da'wah sunnah ini, Adalah belajar. Yang pertama. Karena dia baru hijrah. Maka yang harus dilakukan apa? Belajar. Yang sudah hijrah. Yang sudah lama. Pun harus terus belajar. Harus terus belajar. Dan apa yang harus dipelajari pertama. Bagi mereka yang baru hijrah. Aqidah ahli sunnah. Aqidah ahli sunnah. Dan tidak cukup. Hanya apa? Mengaku intisab. Tidak cukup. Oleh karena itu dari jawaban Syekh tadi. Ada tujuh poin yang perlu diperhatikan. Nanti anak kirim jawabannya. Naam. Ini. Biar apa namanya. Anak bacakan. Yang pertama. Dari nasihat Syekh tadi. Bagi mereka yang baru hijrah. Baru mengenal da'wah sunnah. Adalah yang pertama. Kewajiban belajar. Belajar. Yang tadinya kita jahil. Tentang sunnah. Kita tidak mengenal sunnah nabi. Kita di atas bid'ah. Sekarang belajar. Kita sudah ditunjukkan oleh Allah dengan sunnah. Belajar. Yang kedua. Belajar tadi. Bukan hanya sekedar belajar. Membaca. Menghadiri majlis ilmu. Tidak. Tapi perhatikan. Syekh mengatakan. Belajar kepada siapa? Ahlul ilmi. Kepada ulama. Kepada ahlinya. Maka yang kedua. Wajib belajar kepada ahlul ilmi. Kepada ahlinya. Ahlinya. Bukan kepada sembarangan orang. Dari ahli sunnah dan ahlinya. Onda nak belajar kepada ahli sunnah. Siapa ahli sunnah? Ahli sunnah yang mana? Onda itu yang aktif ngaji. Kan dia ngaji. Bukan ahlinya. Tapi belajar kepada ahlinya. Belajar kepada ulamanya. Belajar kepada masyayikhnya. Belajar kepada ustadnya. Bukan belajar kepada siapa? Yang sama-sama masih belajar. Belajar kepada ahlinya. Kepada ustadnya. Tidak semua yang bicara sunnah. Berarti ahli sunnah. Tidak. Tidak semua yang apa? Menyerukan kepada sunnah. Berarti sunnah. Karena banyak. Alul bid'abon menyerukan kepada sunnah. Tapi sunnah yang mereka mau. Maka harus perhatian. Perhatian kepada siapa yang kita ambil ilmunya. Kalau kita tidak tahu, tanya. Tanya. Sehingga ditunjukkan. Posisinya di mana? Tinggalnya di mana? Di sana ada kajian sunnah. Ustadnya siapa? Jelas. Dan ini yang diajarkan oleh salaf. Inna hadhal ilma dinun. Fandhuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kita mengambil ilmu ini. Dari ahli sunnah atau ahli bid'a. Harus jelas. Al-Imamalik rahimahullah mengatakan. Inna hadhal ilma dinuk, wadamuk, walahmuk. Fandhuru amman ta'khuduna dinu. Ilmu ini adalah agama. Agamamu. Darah dagingmu. Perhatikan dari mana engkau mengambilnya. Jadi tidak sembarangan belajar. Kemudian yang ketiga. Yang dipelajari pertama kali adalah akidah. Yang dipelajari pertama kali yang baru hijrah kepada sunnah. Akidah. Bukan yang dipelajari baru pertama hijrah. Politik. Tidak benar. Yang baru hijrah. Yang dipelajari ekonomi saja. Ekonomi Islam. Karena baru hijrah dari perbankan. Ekonomi Islam terus. Tapi akidahnya tidak benar. Ya. Bukan. Akidah. Karena ini tadi kita sebutkan fondasi dasar. Prinsip utama. Ketika prinsip dan dasarnya ini benar. Maka akan benar cara beragamanya. Kemudian yang keempat. Akidah yang harus dipelajari pertama kali. Akidah apa? Akidah ahli sunnah. Kata syekh tadi. Yadrusu akidat ahli sunnah. Bukan akidah sembarangan. Akidah ahli sunnah. Ya. Akidah ahli sunnah. Bukan akidah syairah. Bukan akidah maturidiyah. Bukan akidah yang mu'tazilah. Akidah ahli sunnah. Akidah yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang kelima. Kemudian yang kelima. Ahlu sunnah. Atau akidah ahlu sunnah yang dimaksud adalah akidah yang bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah. Al-Quran yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan para generasi terbaik. Banyak yang mengatasnamakan akidah ahli sunnah. Ada satu buku. Judulnya bagus. Masya Allah. Akidah ahli sunnah. Isinya akidah jahmiah. Jahmiah apa akidah jahmiah? Akidah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Namanya akidah ahli sunnah. Dulu anak baca tahun 99 mungkin. Wah buku bagus ini. Ternyata isinya jahmiah akidahnya. Mengingkari sifat-sifat Allah. Mengkafirkan orang yang tidak mengikuti akidahnya. Luar biasa. Ini berhati-hati. Penamaan boleh sama tapi hakikatnya berbeda. Casingnya boleh sama tapi ternyata isinya berbeda. Jadi tidak mudah dengan sebutan nama akidah ahli sunnah. Harus diperhatikan. Siapa penulisnya? Apa sumbernya? Dasar akidahnya harus jelas. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Ahli sunnah yang dimaksud oleh syikh tersebut. Adalah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Dan mereka bersatu di atas sunnah. Ini harus benar-benar dilihat. Ahli sunnah yang sebenarnya. Kemudian syikh menyebutkan tentang mandat salaf. Salaf tersebut adalah nama yang indah. Sehingga kelompok-kelompok bid'ah pun mereka mencoplok, mengambil nama sunnah. Salafi. Salafiyah. Padahal mereka jauh akidahnya dari akidah salafus soleh. Jamaah, jihadiyah, salafiyah. Padahal mereka takfiri. Hati-hati. Maka tidak cukup hanya intisab, tidak cukup hanya mengaku sebagai ahli sunnah, sebagai salafi. Tapi harus dibuktikan dengan belajar dan istiqamah di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini wasiat syikh Salah ibn Fauzan al-Fawzan hafizahu wa ta'ala. Yang pertama, belajar. Belajar akidah ahli sunnah. Kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, selanjutnya setelah belajar, dia berkawan dengan ahli sunnah. Ingat, kawan lingkungan ini akan menjadikan seorang akan mengarah kemana. Sangat berpengaruh. Kawannya siapa? Kawannya ahli sunnah? Taib, Alhamdulillah. Kawannya siapa? Abu-abu manatnya. Wah ini berbahaya. Sedikit-sedikit akan masuk subat-subat kepadanya. Kawan ini berbahaya. Maka Nabi menyebutkan, perumpamaan teman-teman baik dengan teman-teman buruk seperti apa? Menjual minyak wangi dengan apa? Hah? Tukang pandai besi. Atau tukang las. Berpengaruh kawan itu. Berpengaruh lingkungan itu. Sehingga ketika kita bermajlis dengan ahli sunnah dan meikian, semangat keimanan kita. Semangat ketika kita bertamasuk dengan manhaj ini. Harus dijaga persahabatan, pertemanan. Kemudian selanjutnya, banyak membaca sejarah para sahabat. Sejarah para ulama bagaimana mereka istiqomah dalam belajar, istiqomah di dalam beribadah, istiqomah di dalam berda'wah. Sehingga kita bisa mencontoh dan meniru mereka. Dan yang terakhir, mohon pertolongan kepada Allah, agar kita diberikan istiqomah di atas manhaj sunnah dan manhaj salaf ini.